Aku nggak mungkin diam-diam aja kamu suami aku, aku nggak mau kamu mendekat malam-lamam di penjara. Laki! Ayo, berasal. Kita jebak mereka. Sama siang. Oh, apa sih? Hai guys, selamat datang kembali di channel ini, MPID. Seperti biasa sih, masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, dan juga sedikit analisa dan opini dari seri sinetron Love Story The Series yang ada di SCTV. Love Story The Series. Udah beberapa hari ini kita diperlihatkan tentang Ken yang mendekat di dalam penjara, karena rekayasa tabrakan yang merupakan bibit rencana dari Haris yang sudah terlanjur mendendam terhadap Ken. Itu semua karena menghilangnya Arman yang kita sendiri belum tahu kemana ya, guys. Sementara itu, Haris juga harus mendekat di dalam penjara juga, karena rekayasa dari Argadana. Iya, ini perang antar mafia dan preman, yang hanya dipicu sama satu hal, yaitu hilangnya Arman di tengah keluarga Argadana, meninggalkan Emily dan calon bayinya. Lantas apa lagi sih yang akan terjadi di Jagad Love Story The Series selanjutnya? Sepertinya bakal semakin seru sih, guys. Langsung aja ya, inilah spoiler prediction versi MPID. Ken bebas dari penjara. Ya, sudah lama sih kita melihat Ken dibalik jeruji besi, dan bahkan sempat dikroyok oleh penghuni dan tahanan lainnya. Kendati Wilantara sudah berjuang mati-mati yang membebaskan anak sayangannya itu, namun tak juga membuahkan hasil. Karena ada tarik ulur uang tembusan yang dimainkan oleh geng motor sewaan Haris itu. Tapi kali ini memang sudah saatnya si Kendra Wilantara bebas dari penjara. Karena sang istri, Mahodi Argadana akan bergerak mencari bukti dan kebenaran yang bisa membebaskan Ken dari jeruji penjara. Tapi Mahodi tak sendiri, guys. Mahodi dibantu oleh Atar, menjebak geng motor dan menangkap salah satu dari mereka. Ya, mungkin saja dipaksa mengakui sesuatu yang bisa membebaskan Ken dari penjara ya, guys. Ya, seperti biasa, Mahodi akan jadi umpan yang menarik untuk anak-anak geng motor itu. Mengingat di episode kemarin, Mahodi sempat menarik perhatian dan membuat konflik antar mereka. Tapi tentu saja, ini hanya sebatas rencana saja. Karena Atar pasti datang dan naasnya mereka akan berurusan dengan sang raja jalanan. Ya, itu julukan Atar dulu ya, guys. Waktu masih jadi geng. Yang akhirnya bisa menangkap salah satu di antara mereka dan kemungkinan besar. Atar dan Mahodi bisa memaksanya untuk mengakui kesalahannya atau sekedar mencabut tuntutan yang menjerat Ken selama ini. Seperti dalam trailer, Mahodi dan Atar datang di saat yang tepat. Detik-detik terakhir saat pengacara dan Wilantara tak bisa berbuat banyak untuk membebaskan Ken dari penjara. Setelah polisi mendengarkan pengakuan salah satu anak geng motor itu, tak butuh waktu lama sih, Ken segera dibebaskan dari penjara tersebut. Dengan kata lain, Ken pergi dan meninggalkan Haris di sana ya, guys. Tapi jangan senang dulu, ada Anita dan Emily. Yang tentunya Emily tak akan tinggal diam. Dia akan membebaskan Haris atau kakak iparnya itu dari penjara apapun caranya. Karena perlu kita tahu, Emily sudah tertutup mata hatinya. Dan lebih memilih untuk membenci arga dana saudaranya sendiri dan Ken. Serta keluar dari arga grup hanya demi Arman dan Haris. Maka dengan ini Emily akan menjadi bagian dari tim Anita, Arman dan Haris. Memulai perang dingin lagi dengan Ken dan Mahodi sebagai incaranya. Ya, mungkin itu adalah tujuan Emily selanjutnya. Terlebih lagi setelah Emily resign dari arga grup, Mahodi akan menggantikan posisinya sebagai direktur keuangan. Tentu saja ini akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Karena Emily tak akan terima semua itu. Terlepas bahwa Mahodi adalah keponakan kesayangannya ya, guys. Tapi saat ini perlu kita tahu, di sisi Emily ada Haris dan Anita yang akan terus memprovokasi agar kebencian Emily semakin memuncak. Karena dengan begitu, Anita dan Haris akan memiliki sosok kuat dan berkuasa untuk jadi bagian mereka saat intrik ini terus berlanjut, entah sampai kapan. Dan perlu kita tahu, saat Emily resign dari arga grup, maka ada kemungkinan Emily akan mengambil haknya sebagai salah satu keluarga arga dana, sekaligus sebagai salah satu pewaris perusahaan itu. Entah dalam bentuk uang, atau dalam bentuk saham, ataupun perusahaan, atau semacamnya. Dan mungkin dengan terbelahnya arga grup karena Emily akan mencaput hak dan sahamnya, maka bisa jadi sih Emily pun akan meninggalkan rumah arga dana dan entah apa yang akan dilakukan Emily. Apakah mendirikan perusahaan baru, atau mungkin fokus membalas dendam pada keluarga Ken dan Mahodi atas hilangnya Arman dan meninggalkan dia dan anaknya. Tapi sepertinya Emily akan lebih fokus untuk menuntaskan dendamnya pada Mahodi dan Ken ya, guys. Terlebih setelah anaknya lahir tanpa figur Arman. Ya, itu semua bisa terjadi jika Arman belum kembali. Ya, semoga aja pecahnya keluarga arga dana ini tidak membuat Emily menyesal di kemudian hari, seperti yang sudah-sudah. Mengenai Atta dan Madina, kita semua tahu, Madina menyanggupi pernikahan itu karena terpaksa dan dipaksa oleh sang papa Faisal. Tapi kita semua juga tahu bahwa Dilan menyadari bahwa Madina tak sepenuhnya ikhlas menikah dengannya. Maka bisa jadi sih Dilan sendiri yang akan membatalkan pernikahan itu sebelum semua itu terlambat nantinya. Karena hanya Dilan yang bisa menolak dan mengambil keputusan saat ini yang bisa menentang keputusan Faisal selaku papa Madina. Di saat yang sama, Vanessa tak juga ingin bercerai dengan Rama. Apakah hal ini akan mempengaruhi keluarga Raisa atau rumah tangga Rama? Tentu saja iya, guys. Ya, sekarang mungkin Raisa masih terlihat kalem, baik dan sabar. Tapi siapa yang tahu, saat dia merasa semakin menyukai Rama dan ingin memiliki Rama sepenuhnya, maka setiap orang bisa saja berubah untuk sebuah keinginan dan cinta. Dalam hal ini, bisa saja Raisa semakin mencintai Rama dan tak ingin Vanessa mengganggu rumah tangganya. Bisa jadi, Raisa berubah menjadi sosok antagonis seperti Tante Dinda. Ya, itu hanya prediksi saja, guys. Atau kemungkinan kedua, Raisa dibuat meninggal atau semacamnya. Karena hanya dengan begitu, Rama bisa balik pada Vanessa. Secara Rama masih sah loh, guys, menjadi suami Vanessa. Ya, intinya Rama ini punya istri dua ya, guys. Entah siapa yang bakal kuat bertahan dan tetap menjaga kewarasannya. Raisa atau Vanessa? Kita lihat saja ya, guys. Demikian, guys, prediksi analisa dan juga sedikit opini versi MPID untuk Sinetron Love Story The Series hari ini. Mohon maaf, jika memang terjadi perbedaan dengan tayangan aslinya nantinya, karena semua ini ya hanya bersifat analisa dan pendapat saja. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe jika memang kalian suka dengan video ini. Tapi, dislike aja, guys, jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari MPID. Tetap sehat. See you in the next video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.